Halo Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan nge-review produk complexion dari Wardah Terakhir aku cek di e-commerce Wardahnya pun belum launching Tapi ternyata udah dijual Jadi hari ini kita akan review foundation Wardah yang edisi Color Fit Aku punya 3 shades dari foundation ini dan aku akan ngasih wear testnya juga sama kalian Jadi nonton videonya dari awal sampai selesai ya Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglicious S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke jadi gak perlu nunggu lama lagi Produk yang mau kita bahas itu adalah foundation Color Fit Wardah yang terbaru Jadi foundation ini tuh terdiri dari 8 shades Menurut aku untuk range shades nya lumayan banyak sih Ada untuk undertone pink, ada untuk undertone kuning, dan juga ada untuk undertone netral Harga produknya sendiri kemarin aku beli itu Rp 57.000 Nanti aku taruh linknya di description box seperti biasa Nah sebelum kita bahas lebih panjang mengenai produk ini Aku mau ngasih tau kalau hari ini aku punya 3 shades Yang almond, golden scent, dan juga neutral scent Aku milih 3 warna ini karena 3 warna ini adalah 3 warna yang paling gelap diantara semuanya Dan aku pengen ngeliat di wajah aku yang paling mendekati kulit wajah aku tuh yang mana Jadi buat kalian yang selama ini bingung gitu ya Mau pilih shades yang mana, dan suka ngejadiin kulit aku sebagai patokan Kalian bisa lihat swatchnya Sekarang mau aku swatch di wajah aku ketiga-tiganya Oke nah sekarang ini aku lebih zoomin, dan aku liatin kulit wajah aku sama kalian Yang pertama yang mau aku tunjukin Ini yang 42N, netral scent Pada saat pertama kali aku lihat warnanya sih warnanya oke-oke ya Maksudnya tuh bukan yang warna terang banget Dan banyak yang undertone-nya kuning Nah ini yang netral scent Segini Sebenernya ini kalau di-blendin ke semua wajah cukup enakin sih kayaknya kalau dipakai Tapi kita lihat warna lainnya Nah yang kedua ini aku punya yang golden scent Ini tuh yang 43W Nah yang 43W ini warnanya agak lebih kuning daripada yang tadi Tuh kelihatan kan lebih terang juga sih padahal Nomernya lebih gede gitu kan 43 Kalau aku lihat yang ini sih warnanya kayak lebih masuk ya ke warna kulit aku nih Si yang 42 netral tadi Nah yang ketiga aku punya shade yang almond Ini tuh yang 52N Nah sedangkan untuk yang almond Aduh agak miring gak boleh ya Tapi kelihatan tuh bedanya Yang golden scent itu kuning banget pada saat di wajah aku Aku sih paling suka warna yang almond Sebenernya yang ini juga oke sih Tapi pada saat aku pakai aku lebih suka almond Tapi kayaknya si almond ini lebih gelap Jadi kita campur aja antara si almond dan yang golden scent Baru kita akan pakaiin di kulit wajahku Oke nah sekarang kita akan pakai Tuh kalian bisa lihat ini tuh teksturnya cair banget Jadi kalau buat kalian yang punya kulit kering ini tuh recommended banget Kalau misalnya kalian punya kulit kering Aku sangat menyarankan kalian pakai foundation yang teksturnya lebih cair Karena dia tuh gak akan bikin muka jadi nge-crack banget gitu ya Dan yang kedua ini golden scentnya aku tambahin Ini lebih banyak si ininya ya lebih banyak si almondnya Kalian perhatiin disini ada bekas jerawat juga Dan ini masih ada bekas yang tadi kita tutupin aja Nah untuk warnanya aku sih suka Karena dia lebih ke kuning Aku lebih suka kalau kulit wajah aku tuh terlihat kuning Jadinya tuh kayak gak abu-abu gitu ya Ini teksturnya cair dan ringan banget Dan hari ini aku pakai beauty sponge dari Beauty Boss Ini enakin banget ternyata Aku udah punya ini dari lama tapi belum sempet dicoba Dan baru nyobain kemarin-kemarin Ternyata enak banget si sponge-nya Tuh Ini aku udah pakai dan ini aku pakai Kayak satu layer doang Yang aku suka ini tuh dipakainya ringan Sebenernya ini bukan first impression Jadi sebelumnya aku udah pernah pakai Dan aku tunjukin sama kalian Karena aku gak mau bikin video foundation ini Sebagai first impression Biar lebih afdol gitu lah ya bikinnya Nah kemarin pada saat pertama kali nyoba Aku suka banget sama si teksturnya Cair tapi gak yang cair banget Terus begitu nempel di wajah tuh Bikin muka jadi kelihatan flawless dan natural gitu Ini harganya cuma Rp50 ribuan aja Oke nah ini aku akan tunjukin Sebagian yang udah pakai Dan sebagian yang belum Dan jujur pada saat pertama kali aku pakai produknya Yang aku rasain tuh Ini bener-bener natural banget Kayak aku gak pakai foundation Si warnanya tuh bisa kayak mirip banget Sama kulit wajah aku Dan pada saat dipakai Dia tuh kerasanya ringan Nah ini aku akan beresin dulu Di seluruh wajah aku Nih ini kalian lihat Disini banyak-masih banyak Bukas jerawat yang merah-merah Atau hitam-hitam Tuh untuk coveragenya juga oke banget Oke jadi ini udah selesai Tuh hasilnya kayak gini Klaimnya sendiri Dia tuh memang hasilnya matte Tapi dia bukan tipe dead matte Yang bener-bener sangat-sangat bikin kulit kering Ini masih enak Kalau misalnya nanti diset lagi pakai bedak Terus kayak nge-setnya pun dia butuh waktu gitu ya Bukan yang langsung cepat kering banget gitu Tapi menurut aku Kalau kulit kalian berminyak Ini tuh masih recommended Karena dia hasilnya matte Tapi buat yang kulit kering Nggak bikin wajah kalian jadi kerek nih Ini jenis kulit aku kulit kering Dan hasilnya memang oke banget sih Ini untuk ukuran 50 ribu Ini sebenernya tadi aku pakai Agak di-build up Jadi mungkin bisa dibilang Ini dua layer lah ya Aku pakainya Kerasanya masih cukup ringan Nah ini kalian bisa lihat Sekarang daripada ngobrolnya Muka aku polos gini Aku mau beresin semua makeup aku dulu Baru aku balik lagi sama kalian Muka aku balik lagi sama kalian Jadi tadi aku udah tunjukin Hasil makeupnya selesai Ini aku setting Pakai bedak dari Mizu Yang Transluncent Terus di bagian terakhirnya Ini aku pakai bedak dari Makeover yang Compact Powder Jadi dua produk itu tuh Kayak andalan aku banget Kalau misalnya Aku mau nge-set foundation Kemarin sempet ada yang nanya Katanya Kalau foundation kan tetap Gimana powdernya Justru enggak Powder itu gimana foundationnya Kalau menurut aku Kalau foundationnya enggak oke Si powdernya tuh bisa jadi cakey Atau bisa jadi Malah enggak bagus di kulit Tapi kalau misalnya Foundationnya oke Dengan racikan Mizu Dan makeover Yang udah sering aku pakai Pasti hasilnya Lebih maksimal Harga produk ini tuh Rp57.000 Menurut aku Enggak terlalu mahal Isinya ada 25ml Terus dia udah ada SPFnya 30 Tapi tetap aja Kalau misalnya Kalian mau pakai Kalian tetap Harus pakai sunscreen Supaya perlindungan Untuk kulitnya Lebih maksimal Klaimnya sendiri Katanya dia tuh Lightweight foundation Bener banget Ini tuh kerasanya Emang ringan banget Walaupun udah aku set Pakai bedak Terus dia itu Hasilnya matte Pada saat aku Pakai produknya Matte-nya itu Matte yang standar lah Enggak terlalu matte Enggak bikin kulit Jadi nge-crack Enggak bikin smile lines Aku nge-crack Pada saat Aku setting Pakai bedak Dia ada oil controlnya Terus disini juga Katanya Klaimnya dia itu Anti-transfer Cuman kemarin Pada saat aku pakai Masih transfer sih Kalau misalnya Kalian pakai Masker gitu ya Aku biasa pakai Masker KN95 Dan itu tuh masih Transfer di bagian Sininya Cuman memang Dia gak ngilang Setelah beberapa jam Aku pakai masker gitu Masih oke ya Hasilnya Terus berikutnya Dia juga gak berbau Jadi pada saat dipakai Cukup nyaman Cuman yang aku kurang suka Ternyata dia itu Cukup oxidize Di kulit wajah aku Nanti abis videonya selesai Aku punya video wear test Aku kemarin Aku akan nunjukin Foundation ini tuh Awet Bagus pada saat dipakai Kemarin aku sempet pergi Dan Lumayan keringetan gitu Tapi si makeupnya Stay Cuman yang aku sadarin Si foundationnya itu Oxidize Kelihatan banget sih Enggak Enggak yang jadi Sampai bikin kulit kusam Cuman memang kelihatan Si kulit wajah aku Menjadi Agak lebih gelap Dan juga Lebih kayak Orange gitu Dan Aku sih agak kurang suka Jadi kayaknya mungkin Nanti aku akan nyari Shades yang lebih terang Untuk dicampur Supaya nanti Kalau udah makin lama Dia oxidize-nya Enggak terlalu kelihatan Nanti kita akan coba Tapi overall Dari semuanya Untuk foundation Seharga Rp50.000 Untuk dipakai sehari-hari Ini cukup oke Dan cukup nyaman Nanti mungkin aku akan Bikin video tutorialnya Gimana caranya Pakai foundation ini Makeupnya Tetap bisa awet Seharian Nanti aku bikin deh Tutorialnya buat kalian Oke Nah ini aku akan tunjukin Videonya Hasil wear testnya Buat kalian Oke Jadi ini aku mau Ngasih lihat sama kalian Setelah foundationnya Tadi aku makeup Sekitar jam 1 Dan sekarang tuh Udah kayak jam 6 Ini jidat aman Idung juga aman sih So far Sisanya oke sih Padahal tadi aku kayak Di dalam mall Dan sempet kayak Gak ada AC gitu Panas Keringetan Tapi Aku suka Yang di idungnya Aman Cuman Kalau misalnya Aku lihat di kaca Ini tuh Agak oxidize sedikit Tadi aku pake shades Kan dicampur nih Nah Pas lama-kelamaan Warnanya tuh Agak menggelap Jadi kalau misalnya Kalian mau beli produknya Kalian perhatiin aja Untuk si shades warnanya ya Oke Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Aku mengingetin Untuk jangan lupa Oh Sekalian aku mau Sekalian aku mau nanya Sama kalian Buat kalian Udah ada yang punya produk ini Atau belum Kalau udah ada yang punya Kalian pake shades apa Dan menurut kalian produknya Kayak gimana Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke Jangan lupa Untuk like Kalian aku mau nanya Sama kalian Buat kalian Udah ada yang punya produk ini Atau belum Kalau udah ada yang punya Kalian pake shades apa Dan menurut kalian Produknya kayak gimana Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Taah Sampai ketemu di video berikutnya